Bisnis kecil apa yang paling, yang kira menguntungkan lah kita bikin di Aceh. Di Aceh. Belakangan ini saya melihat, kebetulan saya mantol nih Pak, media sosial punya Bapak ya. Di Facebook itu saya lihat Bapak banyak berjumpa dengan masyarakat kecil lah kita bilang. Dengan para pedagang-pedagang kecil. Saya ingin tahu kenapa Bapak tiba-tiba kok concern gitu, peduli dengan masyarakat pedagang kecil. Apa ada sesuatu yang meresahkan di pemikiran Bapak? Sehingga Bapak coba apa gitu menggali, bertemu dengan mereka. Gimana itu Pak? Ya saya pikir konsepnya sederhana. Pertama kan ya karena waktu saya bertugas selaku ASN mungkin ya, di beberapa tempat. Saya sering juga itu koordinasi, konsultasi dengan pelaku-pelaku ekonomi. Jadi ini bukan hal yang tiba-tiba sebenarnya? Nah jadi setelah saya tidak aktif lagi di pegawai, tentu saya lanjutkan. Ini kan tugas-tugas moral mungkin. Ya tugas moral. Jadi dia memang ada dari bahasa-bahasa saudara-saudara kita itu, ada, macam mana kira-kira, ada patah semangat. Kenapa patah semangat? Barangnya tidak laku. Barang mahal, tidak berproduksi. Tentu kan bisa di sisi ini kita perkuat orang itu. Minimal kita perkuat secara moral. Daya dukung moral kita ini juga sangat penting. Sebab dia, yang diharapkan orang itu adalah adanya harapan. Bahaya kalau orang tidak ada harapan. Jadi kalau Bapak bicara harapan, saya teringat apa yang dibilang oleh Dahlan Iskan. Dia mempulaihkan istilah hope management. Manajemen harapan gitu. Artinya orang bisa bersemangat kalau ada harapan yang di depan yang bisa dikejar gitu Pak ya. Ya kalau garipada tidak ada harapan, saya pikir lebih bagus tidak ada beras. Karena ada beras biar ada tempat pinta. Tapi kalau tidak ada harapan, kemana kita mau pergi ini? Harapannya tidak jelas. Harapan itu tidak ada. Tapi ya disitulah yang bisa dikira. Disitu kan harapan itu moral juga. Jadi ya, beberapa dari kawan-kawan yang pelaku-pelaku produksi, ya secara ekspresi saya lihat ya, bersemangat. Ukuran semangatnya apa? Kadang-kadang dia datang ke Bali merespon. Ada orang lain lagi, pihak lain lagi menanyakan tempat produksi, barang-barang tadi. Itu kan artinya sudah terespon dari antara pelaku dan pelaku di tingkat masyarakat. Nah sebenarnya kan sederhana aja karena kita bilang, kita sampaikan aja bahwa si A produksi susu, orang datang ke kita membeli susu. Cuman yang jadi persoalan kadang-kadang, mereka mau beli susu ke kita. Ya kan? Kawan-kawan yang perlu susu kambing. Dia menanyakan susu kambing dimana? Mau beli ke kita? Ya, saya bukan agen. Oh banyak yang menduga Bapak itu agen ya? Bukan. Karena Bapak sering nyambung-nyambungin. Nyambung-nyambungin, kita buat link lah. Sehingga kalau di sini ada produksi gula, murah kita bilang, Anda membutuhkan gula untuk kuliner yang macam, terkonek, ya kan? Nah, saya sering membaca atau bertemu juga pernah. Kalau kita tanya kepada masyarakat pedagang kecil ini, apa masalah mereka? Mereka biasanya mengatakan modal gitu. Tapi dalam bagian saya, saya nggak yakin Pak mereka modal. Karena dulu pernah di masa badan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, itu begitu banyak modal yang ditabur kita bilang, Pak. Tapi kok nggak ada yang jadi? Itu menurut Bapak gimana, Pak? Ya, saya pikir gini. Itu dari aspek mindset juga. Makanya begitu dia bilang modal, kita bilang iya, betul. Cuman untuk apa modal itu? Baru kita terjemahkan bahwa modal ini untuk membeli pupuk. Sudah, satu perkara. Kalau ada orang kasih pupuk, perlu lagi? Kan harus kita buat ilok itu, pencerahan sebenarnya. Ya kan? Ini nggak serta-merta, orang mengatakan modal, modal. Nggak gitu. Modal itu untuk apa? Nah, barulah nanti terakhir baru dia untuk ongkos dia, untuk jaduk dia mungkin. Nah, itu boleh. Tapi waktu kita giring pemikiran bahwa modal itu untuk apa, itu kadang-kadang dia kelabakan. Nah, bingung sendiri. Bingung. Saya sering juga temui hal-hal gitu. Sehingga tanah ada, saya tanya terus. Ada tahan tanah? Oh, ada saya begini. Ah, udah. Untuk apa tanah itu? Ah, baru nanti runut. Ah, baru tanam apa. Jadi, Bapak membantu sistematika. Membantu sistematika. Berpikir dia. Berpikir dia. Jadi, nggak usah dia dipesan-pesan sama kawannya, minta aja. Jangan, jangan kayak gitu. Itu mindset yang salah. Menset. Oke, oke. Nah, gini. Menarik ini sebenarnya tentang pedagang kecil. Kalau kita ketemu orang-orang, semua ngakunya pedagang kecil, Pak. Iya. Nah, kalau menurut Bapak, yang dimasuk pedagang kecil itu bagaimana, Pak? Kalau di tempat-tempat tertentu, saya pernah ikut ini. Dialog kebangsaan di Singapura. Jadi, itu pertemuan dia pedagang-pedagang UKM-KM seluruh 30 negara. Nah, saya hadir dari Bire, nanti itu. Jadi, daerah-daerah tertentu, dia membatasi dia. Kalau yang masuk UKM, yang punya tenaga kerja sekian. Ya, punya tenaga kerja sekian, produksinya ini, seperti itu. Dengan teknologi yang sederhana, itu dianggap ini. Tapi kalau di tempat kita, selama saya pun di sana, ya, kita dibatasi secara, tidak secara ukuran itu. Waktu saya, kepala perindak di Bire juga pernah, kan. Jadi, waktu saya cari aturan-aturan itu, ya, kita sendiri yang batasi. Sehingga, sepakat dari kawan-kawan, bahwa ini termasuk kecil. Oh, yaudah, kecil. Gitu, kan. Nah, meslinya dia, kita bisa atur. Karena, di sana, kita bisa melakukan, melakukan hak-hak penjaminan, kan. Mumpamanya dia, saya seorang pembuat keripik pisang. Ya. Mumpamanya, kan. Memproduksi, saya setiap hari dengan pegawai saya, lima. Tentu, kan lima ini harus terlindungi, dia dari, dari aspek kecelakaan, kena minyak panas, ya, 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 ya. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Dan ini bisa kita konek, dengan kawan-kawan kita di BPJS. Bisa, kan, penjaminan, kan. Sehingga hak dan kewajibannya pun, bisa kita atur sebenarnya. Dan saya sudah mulai, untuk membicarakan itu, waktu itu. Ya, sehingga dia, para musisi-musisi ini pun, dia perlu jaminan juga. Dia kan bekerja, dia. Kebetulan, Pak Razu Hardi ini seniman juga. Jadi, apa, beliau suka bermusik, Pak, ya. Nah, betul, memang bermusik. Itu termasuk UMKM, pemusik? Ya, dia kan, usaha kreatif, ekonomi kreatif. Dia memang kehidupannya di situ. Tapi kalau misalnya, kelompok musik sudah sebesar, kayak Noah yang sudah besar-besar, itu bukan lagi UMKM, ya. Itu sudah, nggak berani lagi kita bayar, pun. Beli kartu saja, sudah takut kita, kan. Ini pemusik-pemusik lokal. Musik lokal, banyak itu. Seniman, ya. Seniman-seniman jalanan, itu kan, dia berharap dengan, dengan pendapatan harian, kan, seperti itu, kan. Nah, jadi, juga begini, misalnya begini, saya perhatikan di daerah Biren, itu banyak teragang keripik, ya. Banyak produksi, ya. Tapi saya, kayak melihat, keripiknya kayaknya seragam, gitu. Iya. Dan saya menebak, apa inikah pemiliknya satu orang, dia buka usaha penggorengan keripik yang besar, kemudian dia distribusikan banyak, jadilah banyak, gitu. Iya. Nah, kalau dia sudah besar, berarti kan dia bukan termasuk UMKM lagi, gitu, Pak. Ya, betul. Itulah makanya tadi, standar, standar produksi, itu bisa menjadi, menjadi standar, dia besar atau kecil, ya kan. Bukan barang dagangannya, ya. Bukan jenis barangnya. Jadi dia kalau sudah besar, omsetnya satu hari sampai sekian ribu kilo, apa ya. Nah, tentu dia omsetnya besar, kan. Nah, tentu dia, badan usahanya pun mungkin tidak lagi sebangsa usaha dagang, atau, ya nama-nama UMKM lain lah, ya kan. Udah peti mungkin. Iya, udah peti. Ya kan. Udah besar, ya. Nah, ini juga perlu pembinaan sebenarnya, kan. Ini memang, apa, masalah yang pelik di kita ini. Masalah, masalah. Karena kan nanti mungkin gini, Pak, karena kalau Bapak sebagai bekas pimpinan daerah kan, tahu, Pak, ya. Kalau ada dibuka penerimaan proposal bantuan, itu masuknya banyak, tuh, Pak. Iya. Macam-macam masuk, ya. Macam-macam. Semua nggak punya pedagang kecil, ya. Iya. Itu caranya leksinya bagaimana, Pak, nanti. Pengalaman aja mungkin kita tahu, Pak. Iya. Biasanya kawan-kawan kita di perindah itu, menyeleksi, ya, dengan melihat unit kerja, kan. Unit kerja itu pun dia rentan juga dengan, dengan, apa, kita bilang, boleh aja lah, hari ini ada, besok udah nggak ada. Kan. Mestinya kita batasi juga ada unit kerja yang sustain. Nah, memang dia itu mata pencarian dia. Nah, itu dia menjadi registrasi nomor perita, semuanya. Nah, ini memang jarang kita lakukan, ya. Dengan, selain dia kondisi, juga luas wilayah kadang-kadang, kan. Tapi, ini, ini mesti kita lakukan. Iya. Karena dia harus masuk, dia dalam satu, market share, istilah orang-orang ekonomi ini. Iya, market share. Jadi, siapa yang produksi, siapa yang belanja, itu harus di, di, dipetahkan, ya. Ini yang sekarang terjadi di, marketplace, Pak. Kayak, Bukalapa.com. Itu kan marketplace, kan. Ya, Tokopedia, dimana pedagang dan penjual bertemu, gitu, ya. Iya. Nah, kan, Pak Raju Hadi sering nih, main-main ke lapangan, ketemu pedagang, penjual, ada nggak cerita-cerita yang, menyedihkan atau menyentuh hati, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Kadang-kadang kan waktu, ya waktu ini yang saya sering intent, waktu produksi ikan, banyak. Wah, ini ikan nih. Ya, kan ikan, ya kan banyak. Ternyata, harganya turun, dan sehingga hampir busuk-busuk, gitu kan. Ya, saya pun udah punya kawan juga, yang punya, punya interest seperti itu. Dia telepon ini, udah, minimal, kita datang ke sana, kita tanya-tanya ke dia, memang kalau salah-salah kita tanya, dia marah, lagi jengkel, cuman, udah ada habis, ikan, jadi ya, kita tanya juga lah, kenapa ya, karena, ya macam-macam lah, kendala-kendala, teknologi pascah panen, mungkin ya, pascah panen, ya, itu seperti itu. Jadi itu, dan itu nggak mudah, menurut mereka nggak mudah, karena, perlu, apa, instalasi yang cukup, pendidikan. Di pertanian juga gitu, Pak, misalnya panen cabai, oh iya, itu, itu ekstrim, ekstrim dari harga, punya harga, dia, kemarin itu kan, waktu melonjak itu, dari harga 15 ribu, 20 ribu, itu bisa melonjak sampai, terus naik, sampai 100, di sawit juga begitu, sawit, sawit ini baru aja naik, ya kan, jadi, waktu, berapa, dua minggu lalu mungkin, dua minggu lalu itu, sampai 700, 700, ya kan, 700 artinya, tikhongkongan itu, nggak bisa lagi mendodos, nggak cukup, ya kan. Tapi ini kan gini, Pak, masalah, over supply, waktu panen, waktu ini kan, itu masalah klasik, masalah klasik, udah puluhan tahun yang lalu, kita ketemukan, tapi kok, belum ada solusinya, Pak, itu di mana nih, missingnya itu di mana, kira-kira, Pak. Artinya kita sudah puluhan tahun berpikir ini, seterusnya ada, ini tahun depan pasti ada lagi kejadian seperti ini, kan, tahun depannya lagi pasti ada kejadian, tapi kita nggak melakukan satu upaya lah. Upaya, ya mungkin ya lebih banyak ini ya, lebih banyak, enak kita ceritakan mungkin, ya kan, sebenarnya kan nggak boleh gitu, ya kan, ini kan konsepnya itu, bagaimana kita bisa makan rambutan, di luar musim rambutan, nah itu dia menarik, ya kan, sebenarnya kan nggak itu, artinya, makan durian, di luar musim durian, nah itu tentu kan ada perlakuan dia, tentu yang melakukan ini, dia juga harus dari, dari sektor swasta, pengusaha, kan, kita tinggal memperkuat dia, memperkuat kebutuhan-kebutuhan dia, banyaklah kebutuhan-kebutuhan dia, terkait juga dengan aspek legal, kalau dia berani simpan, ini bagaimana simpan, tata cara simpan, jaminan, ya higienis, macam-macam, kan, masih panjang cerita itu, itu, itu sebenarnya bisa kita buat, kan, bisa, sama-sama, kalau sama-sama, ini kalau saya melihat sesuatu, saya melihat itu atmosfer, ada di atas, saya sistem, dah, jadi sehingga kita nggak memujukkan suatu-suatu pihak, kan, saya dulu-dulu, waktu masih agak lebih mudah, berpikirnya juga gitu, ini, sanggup nih saya rubah nih, ternyata ketika kita mulai mendalami, wah ini, bukan masalah sederhana, bukan sederhana, betul, seperti kemarin saya ada baca itu, kenapa harga pertanian Thailand, bisa jauh lebih murah daripada pertanian di Indonesia, ternyata mereka sangat efisien, mulai dari, apa, teknologi, peralatan taninya, mulai dari, tenaga kerja, kalau kita kan tenaga kerja pertanian masih banyak ya, masih, masih boros lah kita bilang kan, sehingga ya kalau kita mau menjual ya, harus banyak juga, harus lebih mahal, lebih mahal, itu gimana tuh caranya Pak, mungkin ada ide dari Bapak, saya pikir gini ya, itu juga ide harus diselesaikan bersama ya kan, dari aspek, penjual, yang trade, juga itu kan ada, ada kompromi dari situ, ya kan, ada kompromi, ya komprominya kalau saya beli sekian, karena saya menjaga di gudang ini sampai sekian lama, tentu kan, saya juga mengeluarkan itu, kan komprominya kayak gitu dia nanti, ya pada musim, panen yang besar, misalnya panen raya lah, dalam satu komoditi, nah itu, saya selaku pengusaha, tentu saya boleh beli semua, dengan harga sekian, ya itu kan kompromi dia, Bapak juga selaku produsen tidak rugikan, saya juga yang selaku yang menjaga barang ini, untuk saya pasarkan, ini waktu musim yang tidak panen, nah juga kan harus, harus terlindungi dari ini, nah ini kompromi dia sebenarnya, kan harus ada kompromi, jadi kalau mampunya kita, memang kalau kita cerita kawan-kawan, ini kan lebih enak dia waktu, waktu tomat membludak di, di Eceh Tengah kemarin kan, hampir, ya aduh timbun-timbun itu kan, jadi, kan sebenarnya orang enak aja bilang, kenapa nak diambil untuk beli saus, kan gitu kan bahasa-bahasa yang muncul, ya betul, tapi kan tidak sederhana itu, jauh lebih, siapa yang melakukan itu, apa jaminan saya melakukan itu, siapa yang bantu support, finansial saya untuk menampung itu, banyak lagi kan, terlalu banyak, jadi dia ini, tidak cukup dengan, satu orang berpikir, ya kan, sehingga dia kalau memang kita punya, kita mempasarkan di sini, ada kebijakan kita untuk, untuk artinya, membatasi yang luar, berlaku di sini, ya biar lakulah, suaranya kita punya di sini, proteksi ya Pak, proteksi, itu juga alamiah lah, artinya, artinya, sama-sama kita lindungi lah, dan saya rasa pun, semua negara pun banyak, melakukan sistem proteksi, mereka menghalangi, barang produk luar masuk, supaya barang sendiri laku, ya, nah kalau menurut Pak Rajuardi, hari-hari belakangan ini, bisnis apa, bisnis kecil apa, yang paling, yang kira menguntungkan lah, kita bikin di Aceh nih Pak, untuk di, di Aceh ya, di Aceh dia, koseliat, adanya, tentu, konsep kita sama-sama dulu, kita harus produksi lu, berproduksi, berproduksi, hari ini orang, produksi itu apa, dari bumi berarti, ya, ya, sekarang dagang dari mana, dari langit, maksudnya itu dimana, iyalah, kalau saya pesan-pesan itu, dari langit, datang, ya kan, artinya sekarang, internet gitu ya, internet ya, apa namanya, COD, COD, ya kan, itu macam-macam, saya bisa beli, ya, jadi, artinya, persoalan kita adalah, persoalan langit dan bumi hari ini, pertanyaan kita, kalau maunya, bumi tidak berproduksi, langit semua dia, meminta-minta terus, tidak datang barang itu, ya kan, tidak datang, nah, hari ini, kawan-kawan banyak, kawan-kawan yang, yang, ya, yang se, inilah, yang seminum kopi, itu banyak, memilih, langit, langit, lebih mudah gitu ya, lebih mudah, dia udah buat ini, kan, macam-macam lah, habis itu, saya berpikir, kalau begitu, kita harus buka peluang, di bumi, ya, produksi apa aja hari ini, kalau hari ini, mumpungnya kita lihat, harga cabai, begitu mahal, kenapa gak kita produksi cabai, tapi, kan, khawatiran seperti tadi ya, begitu mudah, murah, itu yang gak boleh kita khawatir, sebenarnya, itu memang mudah kayak gitu, peluktuasi dagang itu gak kayak itu, dah, hukum alam, hukum alam, dan grafiknya pun, grafik sinis dah, gitu kan, parabolanya kan, ada naik, ada turun, tugas kita adalah, menjaga kapan dia turun, sehingga barang yang naik ini, yang jatuh barang ini, ini diproteksi untuk, waktu turun, jadi, kalau Pak Raju Adi, mengibarkan macam grafik, saya jadi teringat pedagang saham nih Pak, orang saham kan dia melototin, ketika turun, apa yang dia lakukan, dia tahu dulu Pak, itu, ketika naik dia tahu, dia tahu, tapi kalau kita di sekarang kan, begitu naik, apa, begitu harga naik, diam-diam, diam-diam, sedang sendiri, begitu turun, ribut sendiri, ribut sendiri, gak fair kita kan, disitu aja masalah kita, berarti kita harus memproduksi sesuatu, saya pikir produksinya, produksi yang di, 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 ya di, kelas masyarakat lah, kalau, kalau yang ditanyakan tadi Pak, Pak Najar, tanya tadi tentang apa yang pilihan kita, kalau saya hari ini, produksi pertanian, pertanian, kalau hari ini, ya kan, dan dia bisa lama, saya udah hitung, ya kan, di, beberapa tempat kawan-kawan yang outlet, buah-buahan, tubuh masak, kan, gak sering saya jalan-jalan di situ, jadi ada, buah-buahan itu, satu yang baru, di ketapang itu, dia buka, saya sengaja datang sana, saya tengok, saya tanya aja, dari mana aja ini semua, kan, ada dari Biren, dia punya kates, ada pokok dari, ini, dari Takengon, dan saya pun senang, anak-anak muda, bisa buat kayak gitu, berarti dia, bisa membangun, jaringan ke petani, udah sama-sama melindungi dia, pilihan dia tepat, untuk zaman ini, dan pertanian juga, cocok di kita, mungkin kena gini Pak ya, rantainya itu lumayan panjang Pak, jadi banyak yang dapat manfaat, banyak Pak ya, petani dapat, penjual pupuk, pendatang perantara, orang ini, itu lah, jadi kelompoknya, macam Pak Najar, bilang apa yang, yang cocok hari ini, kalau saya nengok, ya geliat wisata, wisata lagi Pak, yang cocok, untuk hari ini, gimana cocoknya, itu dari, dari kondisi existing, saya pergi-pili sana, pergi panti ini, saya tanya-tanya juga, pendapatan dia, membantuan orang itu, yang jual rujak, macam, lumayan, artinya, artinya ini, suatu badan usaha, yang memang, Pak kita memang belum berini ya, belum berkembang, belum, ya belum berkembang, dan, belum banyak pelaku-pelaku itu, di sini, pelaku wisata, pelaku wisata, misalnya, wisata ini kan, dia, ada kulinernya, tapi kan wisata memang, sudah banyak Pak, di kita nih Pak, apanya lagi, yang mesti dikembangkan, sudah banyak nih Pak, ya dikembangkan dengan, dengan, kemasan mungkin ya, bukan dikembangkan, tempat-tempat itu juga, wisata, kemasan-kemasannya, kemasan kuliner, di apa, daftar menu diperbanyakan, daftar menu, habis itu, ya mungkin ada, souvenir-sourvenir, dari daerah terentu kan, kalau daerah lain, saya tengok, sudah, sudah bagus, orang sudah hidup di situ, sudah macam, kerja harian, tidak usah kita contohkan Bali lah, Bali itu memang, itu kayak kita ngomong tadi, dari zaman perang dunia pertama, sudah tempat wisata memang, tapi kalau misalnya daerah, Sumatera Utara, sudah hebat lah ya, tempat kita, yang saya lihat, Takengon, di Daerah Ruktawar itu, kan sudah mulai geliat dia, ya kan, jadi kalau umpunya di, tempat kita, misalnya di, Luq Nga, Lampu U, itu sudah habis, sudah padat, sudah mulai jenuh, sudah jenuh, dan, sudah ukurannya, itu, satu unit, usaha wisata itu, sampai dua puluh tengah kerja, itu sudah hebat, sudah hebat ya, saya minum dulu Pak, masih melukis Pak, Bapak, Bapak kan kabarnya, suka melukis nih, ya dulu, sebenarnya melukis ini juga, ini apa, tekanan ekonomi, waktu saya kuliah juga, oh gitu, ya kan, dibangkit, talenca, buat Spandu, gitu kan, 1982, itu kan hebat, dia, buat Spandu, masa kampanye, kapannya waktu itu lah, ya kan dapat lah, order-order, nulis, kita-kita, untuk beres pipi, situasi kepeper, jadi, rupanya, waktu kita tertekan, itu keluar, berbagai tarian, mungkin, tertekannya ada level juga Pak, jangan sangat, saking tertekannya, jadi gak memikirkan apa-apa, itu bahaya juga, kehilangan harapan, kayak, tadi Aceh, masa konflik ya, saking tertekannya, kita gak mau ngapa-ngapain, gak berani kan, gak berani, tapi waktu itu, ya memang, zaman itu, saya kan 80-an kuliah, kan, dekade itu, jadi, disitu, ekonomi juga gak sebagus ini, ya kan, waktu itu, jalan kunciah aja, ya kecil, mesti naik robur, rame-rame, ya harga, robur waktu itu, naik bus, itu 25 rupiah, harga kopi 25 rupiah, atau kopi penjauan, jaman itu, jadi, kalau dihitung dari dulu sampai sekarang, inflasi yang terjadi, berapa ribu persen, dari 25, sekarang ke 25 ribu, 25 ribu, gitu kan, jadi waktu itu, ya, banyak lah, mahasiswa, yang berkreasi, ada yang buka, butuh kopi, yang untuk cari-cari, inilah, uang-uang kuliah, kalau saya, ya karena, dianggap berbakat, itu saya, dikasih ke ini, order-order, untuk, untuk, apa lah, kampanye-kampanye, saya ingin juga gak banyak mungkin, waktu itu, enggak, jadi, para peluki-peluki sini, hidup dia di, biro-reklama, waktu itu, ya dulu nama biro-reklama, biro-reklama, saya belum tahu nih, bapak ini, masa kecilnya di mana, Pak, saya di Lampri, di, Bada Aceh juga ya, ada yang menarik, kehidupan, Pak, masa kecil, sehingga bapak, bisa sampai di titik ini sekarang, ya memang kan zaman, zaman itu, zaman yang memang, jalan-jalan Bada Aceh ini, masih, dominan groba juga, groba lembu, jadi, mau mobil itu, bisa dihitung, ya, mobil, yang punya mobil, bisa dihitung, sehingga, orang, kalau mau, angkut barang pindah, itu dengan groba lembu, udah, ya, groba lembu, jadi, posnya, dia jambut api ada, Julia Karing ada, Ispang 5 ada, itu pos-pos, groba lembu semua, ya kan, tempat mangkal, tempat mangkal dia, halte, halte mereka, jadi, kalau, kalau, hanya kita mau, pindah, sewa groba lembu, jadi, kalau dari Lamprit itu, sampai ke Setuwi, itu, jam 8 pagi kita, dari Lamprit, jam 5 sore, sampai, jam, jadi, nggak terbayang dengan anak-anak sekarang, nggak terbayang, nggak terbayang, yang kami pun, di sekolah, jam kaki itu, pulang, bisa numpang, groba lembu itu, cukup bangga, tadi Bapak mengatakan, untuk usaha kecil dan menengah, itu banyak hambatan, saya kan, saya ingin tanya, selain hambatan, ada nggak apa, keunggulannya Pak, ini kasih semangat lah, untuk orang dengar, mungkin mau berinisiatif, ada, keunggulannya ada, banyak lah, ya, banyak tiram, saya, jadi perhatian betul, saya, orang-orang tiram, saya lihat di medsas Bapak, atau ada tiram, datang dia, orang jual tiram, itu yang, perempuan, perempuan, perkasa, saya anggap, cari tiram sendiri, dia belah sendiri, dia jual sendiri, kan cukup perkasa, cuman saya tanya, sama kawan-kawan saya, yang, yang, ini yang suka juga, cerita-cerita itu, kan, jadi, kalau mempunyai terbacok, tangan dia, waktu, tak tiram, potong-potong itu, siapa tanggung jawab, oh bisa ke rumah sakit lah, tapi waktu dia kerja, nggak bisa kerja, sampai seminggu, penempatannya dari mana, ini bahasa-bahasa ini, jadi ini kan, semangatnya, semangat dia produksi, nggak ada yang dukung, dari, memberi apresiasi, mungkin, apresiasi dari, dari karya dia, dukungan macam mana, dukungan moral, kita beli juga, dukungan juga, kita beli aja berapa biji, dia pun udah semangat, kasih lebih lagi, baru kita cerita sama orang, semua datang, kira-kira satu hari, lima orang aja beli, dia udah semangat, jadi, dukungan yang saya pikir, dukungan moral yang paling penting, memberi semangat, bahwa, barang Anda ini, memang nggak ada di tempat lain, saya sering sih, dengar cerita-cerita rumor, wah orang kita Aceh ini, etos kerjanya kurang lah, apa ya seperti itu Pak, atau ada pengaruhnya, etos kerja terhadap, apa, kegiatan usaha kecil ini, karena begini, ada, saya nggak mau sebut nama sukunya, tapi nggak enak aja kan, ini ada suku-suku dari luar Aceh itu, mereka kerjanya lebih rajin, lebih ini, lebih itu, sementara kita, kalau yang memang orang kita sendiri, kerjanya mungkin baru mulai jam 10, nanti ngopi lagi, ini gitu, sehingga etos kerjanya ini kurang baik, itu menurut Bapak sendiri, apa benar, bagaimana itu Pak? Dia kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang nggak, ya kan? Nggak absolut, jadi kalau di tempat kita juga, kadang-kadang ada daerah, selalu tanah itu nggak pernah berhenti dia, ada di kampung-kampung, lelah tanah itu, saya juga nggak berani sebut, namanya nanti terkut dibilang, KKN saya mau orang, nggak, tapi saya nengok sendiri, ya kan? nggak ada air, dia gali sumur, ada Pak kita, habis itu ada orang-orang yang, yang saudara-saudara kita yang datang kembali itu, itu memang kadang-kadang dia, mesti struggle for life ya, bursa keras ya, survive dia, jadi mau dia harus bekerja terus, kalau nggak dipulangin dia, dipulangin, habis itu macam mana dia harus bertahan, kan? Saya pikir, dia masyarakat tempatan itu, di mana-mana sama, akhirnya, jadi kalau di tempat kita di Aceh ini, enggak juga seperti itu, ya, enggak, cuman, bagaimana caranya supaya barang dia laku, coba mempunyai, ditawarkan ke saya, saya pengumpul KT sebuahnya, ada Pak KT satu, satu hari, dua ton, dan itu saya berusaha untuk cari, pasti, dikasih kesempatan, kesempatan yang menguntungkan, memang menguntungkan, kan? Ini kan perutuannya, kalau kita tanya sama orang yang jual-jual di simpang-simpang, di yang bawa-buah, keranjang, bawa-buahan itu, itu kadang-kadang lakunya juga, enak seberapa itu hari, kan? Kan ini persoalan kita, jadi ini yang harus kita desain, bagaimana barang dia laku, ya kan? Dia enggak susah, persoalan kita juga, bahwa, kadang-kadang, manajemen pasar, kita dengan manajemen produksi, masih bercampur aduk. Manajemen pasar, dan manajemen produksi, bercampur aduk? Mestinya, iyalah, saya udah tanam ubi, saya yang jual lagi, capek, oke, semua saya kerjain ya? Mestinya, gitu kan? Kalau saya udah tanam ubi, udah ditampung, saya udah dapat aja bon, pokoknya. Nah, ubi bapaknya sekian. Ya, ini Pak Razu Ardini juga, seorang dosen, di Universitas Al-Muslim, Biren, Pak ya, di dosen, di teknik sipil ya, Bapak juga seorang, insinyur teknik sipil, kalau nggak salah. Terima kasih banyak nih, Pak Razu Ardini, sudah datang kemari, ngobrol-ngobrol, saya harap, nanti ke depan, kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak ya, dengan tema-tema yang lain ya. Tema-tema solusi lah, Tema-tema solusi, jangan asik cacimaki. Karena memang Aceh ini, butuh solusi juga. Solusi. Kalau sudah cacimaki, sudah banyak. Banyak kali. Baik, rekan Sago Edy, terima kasih, sudah menafsikan kami, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermoment untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!